Saksi kasus Vina Cirebon, Aeb memberikan balasan setelah Ibturudiana mengaku tidak mengenalnya. Aeb merasa dirugikan atas tuduhan negatif yang mengarah kepadanya. Aeb merasa risih karena namanya selalu disebut sebagai biangkerok kasus tewasnya Vina dan Eki pada 2016 silam. Ia masih berdalih jika dirinya tidak berbohong atas semua pernyataan yang ia keluarkan di kasus Vina Cirebon tersebut. Namun publik masih menganggap dirinya sebagai pembohong. Keresahan Aeb semakin menjadi setelah keluarnya pengakuan dari Dede yang sempat menjadi rekannya sebagai saksi kasus Vina. Dede sempat memberikan pengakuan mengejutkan bahwa dirinya diarahkan oleh Aeb dan Ibturudiana. Saat itu kemunculan Dede mencuat setelah menjadi narasumber di Youtube Dede Mulyadi. Karena merasa dipojokkan oleh pihak Dede, kini Aeb tidak tinggal diam. Aeb memberikan bahasan dengan melaporkan Dede dan seorang politikus. Hal itu disampaikan oleh Pitra, Roma, Doni, dan Sution yang ditunjuk sebagai pengacara. Sementara itu Aeb sebelumnya sempat berbicara vokal dan juga mengetahui peristiwa tewasnya Vina dan Eki. Aeb melihat langsung bagaimana pelaku pembunuhan Vina dan Eki kejar-kejaran dengan sepeda motor. Hal itu dilihat Aeb seadirnya berada di warung membeli rokok. Dan tidak hanya itu Aeb juga melihat ada pelemparan yang membuat pengendara motor terjatuh. Kabarnya kesaksian Aeb itu palsu dan Aeb disuruh berbohong oleh Ibturudiana. Usai memberikan kesaksian ini Aeb justru dilupakan dan Ibturudiana mengaku tidak mengenal Aeb. Memang dirinya bertemu dengan Aeb dan Dede tetapi hanya saat peristiwa itu terjadi 8 tahun silam. Terkait dengan tudingan yang dilakukan oleh Dede kepada dirinya, Ibturudiana akan menyerahkan kepada penyidik serta kuasa hukumnya. Selain tuduhan soal skenario yang diarahkan oleh Dede pada dirinya, Ibturudiana pun dikatakan telah melakukan penganyayaan kepada para terpidana. Ibturudiana langsung membantah hal tersebut karena dirinya tidak mengetahui dan menyerahkan kepada penyidik. Jangan lupa follow, like dan subscribe sosial media Tribun Jateng.